halo halo sobatku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan coba untuk merakit sebuah lampu tl ya semoga video ini nanti bisa bermanfaat ya terutama buat sobat-sobat kita yang pengen bisa untuk merakit lampu tl seperti ini disini kebetulan saya tadi mencari untuk yang ukuran kecil ini kan ukurannya 36 Watt disini jadi yang paling panjang untuk ukuran Watt pada balas disini ini sebenarnya tidak sampai 36 Watt tapi tidak apa-apa disini untuk contoh ya cuma nanti untuk nyalanya itu mungkin agak redup ya kurang terang karena disini untuk bravo balas yang saya pakai ini tidak sampai 36 Watt ya kemudian ada stater ya jadi cukup untuk tiga bahan lampu neon balas dan juga stater ya kemudian disini saya sudah siapkan juga untuk kabelnya disini untuk kabel yang ke AC atau ke listrik PLN ini secukupnya saja kemudian disini juga ada dua helai kabel disini nanti untuk yang kebalas kemudian masih ada satu helai kabel lagi oke sobatku kita langsung saja untuk merakitnya oke sobatku untuk langkah yang pertama disini ini saya akan sambungkan untuk staternya dulu ya untuk staternya disini bebas mau dibalik-balik seperti ini atau seperti ini itu nggak apa-apa ya anggap saja disini adalah yang bagian atas ya kemudian untuk yang satunya ini yang bagian bawah ya sambungkan salah satu ya ke staternya disini saya ambil untuk yang bagian atas ini ya disini karena lampunya agak panjang jadi kita urut saja ya ini dari yang bagian atas ya ke sana terus ke sini ke sini terus nah disini yang bagian atas ya bagian atas yang sebelah kiri ya anggap saja sebelah kiri kemudian yang disana tadi yang sebelah kanannya biar tidak bingung ya di pasang kabel ya di pasang kabel ya kemudian kita cari yang sebelah kanan nah yang disini yang sebelah atas tadi sambungkan juga sebuah kabel ya secukupnya nah disini sebenarnya untuk fittingnya itu ada ya tapi tadi kebetulan saya mencari juga stok habis jadi seadanya saja yang penting bisa dipahami ya disini tadi yang sebelah atas ya kita cari yang kesini yang ada kabelnya nah disini juga sebelah atas ya nah kemudian kita sambungkan ke starter ya kabelnya seperti ini oke sudah jelas ya nah disini untuk yang satu helai kabel itu pasangkan ke trafo bales oke seperti ini ya saya ambil yang sebelah atas ya kalau seperti ini posisinya oke kemudian untuk yang saya helai kabel ini sambungkan ke bagian yang bawah untuk ujung TL yang sebelah sana ya nah yang sebelah sini tadi untuk yang atas yang ke starter ya kemudian yang bawah yang ke selai kabel ini ya 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 selamat menikmati kemudian untuk langkah yang terakhir ya disini sambungkan untuk kabel AC nya ya disini kan ada dua kabel yang ke AC ini untuk yang satu sambungkan ke ke sini ke TL yang bagian bawah ini ya yang belum kita sambung nah disini untuk kabel yang satunya yang dari AC itu hubungkan ke trafo balasnya disini oke sudah selesai sekarang kita coba ya masukkan untuk kabel AC oke sudah menyala ya disini untuk TL nya masih kurang terang karena tadi untuk trafo balas itu watt nya juga di bawah dari lampu TL ini ya kita coba lagi seperti itu ya oke bisa dipahami jadi seperti itu untuk cara menyambung trafo balas menggunakan stater ya untuk lampu neon atau lampu TL seperti ini oke mudah-mudahan untuk videonya bisa bermanfaat ya dan sampai disini dulu sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya jangan lupa jangan lupa untuk yang belum bergabung silahkan di subscribe dulu ya di like juga dan share kepada sosial media sosial media kalian supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa kita bertambah untuk pengalamannya ya tentang cara menyambung lampu TL seperti ini untuk skema nya bisa dilihat dulu sebentar ya oke bisa terlihat semoga mudah dipahami ya ini skema nya saya buat lebih mudah ya agar sobatku bisa memahaminya oke sudah jelas ya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati